mungkin dari Teh Indi sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Dutting buat siapa pertanyaannya Teh Indi mungkin Mas dengar kabar ada isu ini ya itu kaget banget lah gitu kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan dengan yang temen-temen pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu mungkin pertanyaan itu kok bisa tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu kaget terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat bukti di rumah aku kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan dokacita dateng terus hanya sekilas sedikit bukti nampaikan hubungannya lagi gak begitu baik tapi bolehnya besoknya saya ada keleponan juga sama Dila yang bercerita lah dan segala lain sebagainya jadi setelah tahu ya jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk kisah untuk pengajuan dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin nanti aja kadang prosesnya juga masih nanti iya kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga kebaikan-kebaikannya pasti selama mengurusin aku itu terus ya terima kasih banget untuk Dila keluarganya mami semuanya anak-anak adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai terutama Dila 24 jam dia gak pulang-pulang ya kan betul sekali jadi itu gak akan aku lupakan gak akan aku mabaikan malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian yang begitu luar biasa sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu nangisnya gak berhenti-berhenti cerita amat ini aku nangis sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya tapi ya akhirnya kita baik-baik aja sih sebenarnya mudah-mudahan masih bisa ketemu masih bisa sama anak-anak jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama bukti semoga mereka bisa bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusan dan bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal kok ini segala macam kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat bukti dan terutama juga buat dila gitu dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan bukti ini secara total ya secara fisik penglihatan daya ingat memori syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan karena gak cuma sekedar fisik di luarnya yang bikin kuat tentunya Allah sahabat-sahabat udah gak ada hidungnya sakit lagi kalau misalnya ayah cuma sebentar ngurusin kaliannya gitu tapi setelah ini jangan khawatir saya pasti mau urus kalian mau akan tetap akan tetap urus kalian akan tetap sayangin kalian ya sayangnya untuk kemudahan kalian bisa belajar dengan baik jadi anak yang baik tetap saya sama bunda tetap saya sama ayah kalau saya jangan lupa ayah saya ayah bukan ya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari grid